3 pinjaman online ini adalah pinjaman online ilegal baik teman teman pada video kali ini kita akan bahas 3 pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman mereka melalui SMS dan juga bunga yang sangat tinggi juga ya tentunya menjadi salah satu alasan pinjol ini dikatakan ilegal dan tentunya tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dan selain itu pinjaman online ilegal ini juga sangat berbahaya pada nasabahnya yang telah mendaftar dikarenakan disitu kita akan meng input data seperti KTP verifikasi wajah juga tentunya dan itu pastinya akan disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal berikut ini jadi kita akan bahas 3 pinjaman online ilegal yang masih beredar jadi pinjol yang pertama adalah kilat cicil pinjaman nah jadi kilat cicil ini adalah sebuah pinjaman online yang menawarkan limit hingga 80 juta dengan tenor pinjaman fleksibel pilih susu kamu, data terlindungi dengan aman, proses cepat dan persyaratan mudah namun ini hanyalah embel-embel teman temannya tentunya karena kita bisa lihat disini untuk limit pinjamannya itu bunga pinjamannya itu 0,02% bahkan lebih rendah dari pinjaman yang sudah OYK tentunya ini adalah tipuan belaka teman teman ya karena ini adalah pinjaman online yang ilegal disini kita tidak lihat ada logo OJK sama sekali tentunya dan juga untuk meminjam di aplikasi ini memperifikasi data terus pilih pinjaman terus pinjaman cair namun itu hanyalah tipuan saja ya dan jangka waktu pinjamannya itu 90-120 hari atau 3-4 bulan namun kalian jangan pernah coba-coba pinjam di aplikasi kilat cicil ini karena kita tahu ini adalah aplikasi pinjaman online yang ilegal tentunya dan untuk mengajukan pinjaman disini mereka meminta untuk memasukkan nomor telepon tapi saran saya jangan karena nanti nomor telepon kalian pastinya akan disebarin untuk menawarkan promosi pinjaman online yang lainnya pinjaman online ilegal yang kedua adalah Fast Credit Indonesia jadi aplikasi ini masih tersedia di Play Store ya namun tidak tersedia di App Store dan pinjaman online ilegal yang satu ini kita lihat dari logonya saja sudah tidak ada logo OJKnya dan tentunya di aplikasi ini kita bisa lihat ya menawarkan limit hingga 10 juta kemudian customer supportnya seperti ini kita bisa lihat dan untuk persyaratannya itu menggunakan KTP dan tentunya verifikasi wajah namun kalian jangan pernah mencoba untuk meminjam di aplikasi Fast Credit Indonesia ini nah jadi tenornya juga itu mencapai 4 bulan ya namun ini tidak disarankan untuk di install dan digunakan jadi untuk pinjaman online ilegal yang terakhir adalah Mokes ya jadi aplikasi ini adalah salah satu pinjaman online yang masih beredar dan menawarkan pinjaman mereka melalui SMS tentunya ya dan ini dipastikan lebih pinjaman online dan ilegal karena tidak ada logo OJK tentunya ya dan semuanya yang ada disini itu adalah tipuan saja karena jika sudah kalian mengimpul data maka data kalian akan disedot pastinya oleh aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak disarankan oleh OJK untuk meminjam disini dan kita lihat untuk stepnya itu 3 step ya kalian tentunya memerlukan KTP juga verifikasi wajah dan kontak darurat dan itu sangat-sangat berbahaya buat kalian yang ingin mencobanya jangan sampai meminjam di aplikasi ilegal seperti ini ya karena dampaknya sangat buruk bagi kalian tentunya jadi sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati